Intro Laga babak 16 besar Euro 2020 Hulu mempertemukan Swedia kontra Ukraina diwarnai insiden mengerikan dalai pemain Swedia Marcus Danielson yang melakukan tekalan keras terhadap pemain Ukraina Artem Bessyedin Insiden terjadi pada babak tambahan waktu tepatnya menit ke-99 saat keduanya melakukan rebutan bola Danielson melakukan cegatan bola yang mengenai lutut dari Bessyedin Alhasil Bessyedin langsung terkapar di atas lapangan sambil mengerang kesakitan Wessyed pun langsung menganjar kartu merah untuk Danielson yang sebelumnya Wessyed melihat kejadian lewat VAR Bessyedin yang mendapat tekalan keras dari Danielson tidak dapat melanjutkan kembali pertandingan Jadi bawa keluar lapangan dengan dibantu dua orang tim medis karena kaki kirinya cedera usai ditekel Danielson Akhirnya pelatih Ukraina Andrzej Fikhenkov menggantikan Bessyedin dengan Saigankov Jalannya pertandingan Ukraina berhasil meraih kemalangan dramatis atas Swedia lewat bab tambahan waktu pasalnya Sampai babak kedua berakhir skor masih imbang satu sama Ukraina berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-27 yang dicetak oleh Zinkenko berawal dari Aiz Andriyar Molenko Jalan turun minum, Swedia berhasil menyamakan skor menjadi satu-satu yang dicetak oleh Emil Forsberg lewat sepakan keras dari luar kotak penalti Atas hasil ini Ukraina berhasil melaju ke babak perempat final yang akan berhadapan dengan Inggris Kusai menumbangkan Jerman dengan skor 2-0 Sedangkan Swedia harus tersingkir di babak 16 besar Euro 2020